Andai kembali menyaksikan Breaking News program Presiden Pilihan Rakyat Pemersa. Komedian Komeng sedang trending di media sosial karena sementara ini beperoleh banyak suara DPDRI untuk wilayah Jawa Barat. Ketika proses penghitungan suara berlangsung di TPS, penyebutan namanya ini menjadi hiburan buat warga dan juga penyelenggara pemilu. Berikut informasinya. Nama Komeng terus-terusan disebut oleh petugas KPPS wilayah Jawa Barat. Penyebutan namanya menjadi hiburan tersendiri untuk masyarakat jabar yang ikut penghitungan suara. Ya, laki-laki bernama asli Alfian Sahbustomi itu ikut bertarung memperbutkan kursi di Senayan. Dia masuk dalam daftar calon anggota legislatif DPDRI untuk wilayah Jawa Barat dengan foto yang out of the box. Di situs info pemilu KPU, Komeng menuliskan motivasinya menjadi caleg DPD. Dia ingin mengembangkan kesenian daerah Jawa Barat dan Indonesia. Bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Komeng tidak menuliskan riwayat pekerjaan maupun organisasinya. Juga tidak ada catatan tentang kursus atau diklat yang pernah dilakukan maupun penghargaan. Tapi, jangan salah. Walau memasang mimik wajahnya leneh dengan kurikulum vitae yang tidak mentereng, perolehan suara Komeng di Rilkaun KPU sementara ini paling banyak. Terima kasih buat Aco dan keluarga yang sudah memilih Bopak. Bukan dong, bukan dong. Bukan dong, bukan dong. Masa Bopak? Ya, makasih Aco. Salam sama orang rumah, orang Inggris, orang gila enggak. Komeng juga mencantumkan misinya untuk tanah air, yakni memancing kebahagiaan dengan komedi. Masya Allah. Ya, menarik ya kalau kita lihat dari tayangan sebelumnya. Mungkin bisa langsung ditanggapi Bang Ege. Ini ada Komeng yang memang mencalonkan diri sebagai DPD RI. Ini seperti apa? Anda melihatnya, enggak ada CV-nya. CV-nya itu enggak ada riwayat-riwayat organisasi. Foto-nya juga nyeleneh, gimana nih Bang? Seribu persen memperkuat teori tadi. Yang kita belum dengar kemarin dan lain-lain. Saya mendengar ini justru mula-mula dari Mas Oni dan kemudian saya diskusikan dengan teman-teman para komunikolog itu. Fans base. Jadi basisnya itu adalah membuat orang sebagai idola. Dan kebetulan Komeng memang sudah pernah idola, kan? Sudah artis. Tapi coba Anda bayangkan, kan enggak ada tuh kosong, kan? Kosong, kosong. Saya enggak tahu ketika dia kampanye atau tidak, jangan-jangan enggak cukup dengan tampil di televisi. Ya adalah gagasan-gagasan besarnya. Banyak yang kaget, Bang Ege. Apa ya? Banyak yang kaget bahwa itu ada wajah Komeng terpampang di situ tuh... Kaget. Kaget. Tiba-tiba kok ada? Akhirnya, oh saya kenal ini coblos aja. Lagi-lagi ini seribu persen, basisnya adalah fans, basisnya adalah idola. Yang kemudian nanti tentu diharapkan ketika dia menjadi senator, kan? DPD itu tentunya dia mencoba melakukan mengisinya pelan-pelan baik-baik. Tapi kembali lagi ke teori-teori yang membuat orang menjadi idola itu, dia memang akan agak meninggalkan gagasan. Tentu kalau capres bisa dinyatakan, baca dong divisi dan misi saya. Dan hal-hal penting lainnya tetap disampaikan ya. Seperti tadi saya katakan, kalau terkait populisme ya makan siang gratis, kemudian minum susu gratis. Yang berguna untuk apa? Mencegah kurang gizi, stunting sejak dari kehamilan ibu, dan hal-hal lain, mencetak sumber daya manusia yang lebih baik dan sebagainya. Jadi lagi-lagi ini contoh yang paling baik misalnya untuk menjelaskan tentang fans base, basisnya basis, oh gitu ya sampai nangis, sampai wow, begitu kan. Kan itu Anda cuma lihat kalau di pertunjukan musik ya. Tapi kalau kita kaitkan, Bang Ege, ini dengan kampanye-kampanye sebelumnya ini penasaran sekali saya. Kalau Anies Baswedan, kemudian Bafut MD, ini dengan tema dialogis ya. Adesak Anies, tabrak prof, dialogis bertanya dengan masyarakat tanpa naskah. Kemudian kalau kita lihat Prabowo, selain mungkin kampanye Safari Politik, ini ada gimmick yang dikeluarkan, gemoy. Artinya gimmick-gimmick seperti ini, atau hal-hal yang mudah diingat, yang lebih diterima oleh masyarakat Indonesia? Jangan-jangan memang ini analisis yang tepat ya, dari konsultan ataupun timnya di dalam gitu, untuk mengatakan kurang lebih begini basis pemilih kita, sama basis postur atau figur dari rakyat Indonesia, dan pemilihnya itu relatif pendidikannya kan belum terlalu membahagiakan kita gitu. Nanti Anda cari sendiri ya, saya ulang-ulang jadi nggak enak. Dengan demikian, maka yang lebih masuk itu mungkin bahasa-bahasa yang lebih sederhana, ditambah dengan pengalaman di beberapa negara, Anda lihat Bong-Bong Junior juga ada dance-nya dan lain-lain. Jadi yang saya ingin sampaikan, hilangnya ingatan terhadap peristiwa-peristiwa di masa lalu, karena jarak antargenerasi, misalnya begitu ya, dengan pemilih yang tebal di kalangan milenial, Gen Z, ditambah dengan populernya media sosial, kalau Anda menguasai algoritma di media sosial. Sehingga saya katakan begini, film yang diedarkan, di default itu misalnya, termasuk juga dialog-dialog yang tajam ya, yang itu, iya dia mungkin bekerja, tapi ya kolamnya atau segmennya sebesar itu saja. Betul kan? Dan itu sudah digali maksimal itu. Tidak mudah dicerna oleh seluruh masyarakat. Iya, digali maksimal dapatnya 25 misalnya. Nah, sementara pada sisi lain, saya beranggapan bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud itu mungkin, terutama karena kondisi partai pendukung yang leading atau yang utama itu adalah PDI Perjuangan, kan masih agak ragu-ragu. Apakah memutus betul hubungan dengan Pak Jokowi? Sehingga kalau itu diputus, kepuasan itu yang tinggi terhadap Pak Jokowi, menyebabkan dukungan menjadi berkurang. Misalnya, saya baca di beberapa... 80 persen, katanya 3 kepuasan. Enggak 80 persen, tapi yang mengalir kemudian 62 persen misalnya. Kalau 62 persen mengalir, masih lebih tinggi dibandingkan apa yang ada ya, di angka 50 berapa sekarang kan hasil kewikiran. Tapi yang mau saya katakan, agak terlambat menyikapinya, dan menyikapinya kemudian setengah-setengah. Ya, tetap melanjutkan Jokowi. Dan ditambah dengan yang paling menurut saya berpengaruh, ini menurut teman-teman komunikolog juga, itu adalah kalimat-kalimat bahwa kalau Anda memilih pasangan ini dan ini, Bansos berhenti. Dan itu dibantah betul kan? Dibantah betul. Enggak, kami akan tingkatkan, bahkan lebih... Ya, cuma... Sudah terpatri? Sudah terpatri ini akan berhenti. Sementara kalau Anda milih yang lain, dia bisa berlapis, bisa dirapel, nanti tentu tidak dirapel lagi, sesuai dengan peruntukan saja gitu ya. Tapi ini memang membangun sebuah strategi yang sangat tepat untuk tadi mengidolakan P-nya populisme, itu P-nya populisme ditambah dengan pendidikan kita, saya garis bawah itu, sama yang terakhir, Bansos. Tapi kalau kita lihat dari hasil quick count sementara ini, juga mungkin 02 ini kan sedang unggul ya, di hasil quick count terakhir. Tapi Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini bisa dikatakan bahwa memang tagline-tagline ataupun tema-tema perubahan begitu, yang kemudian dilakukan juga dengan 03, nampaknya ini keberlanjutan, tapi juga bisa perubahan. Ini seperti apa? Apakah Jokowi efek juga masih ada di dalamnya? Atau seperti apa? Nanti akhirnya jadi cocokologi ya, orang mencoba mencocokkan ini dengan ini, oh, ternyater ini. Kalau saya agak lebih sederhana, lebih membasiskan pada tadi. Oke, Bagee ditahan dulu ya. Kita akan jeda terlebih dahulu, Pak Bersa. Usai jeda kami kembali dengan jawaban dari Bagee langsung. Terima kasih. Terima kasih.